Pemirsa bulan Okobar selalu identik dengan perayaan Halloween yang memiliki tema dan konsep yang bernuansa horor. Di Indonesia, budaya Halloween juga menjadi tren yang populer dengan berbagai kegiatan seru yang bisa dilakukan, contohnya seperti pesta kostum horor. Namun bagaimana jika perayaan Halloween diikuti oleh anak-anak, pastinya seru. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jomber hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Genggudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Halloween merupakan salah satu perayaan internasional yang diperingati setiap 31 Oktober. Meski bukan termasuk budaya asli Indonesia, belakangan ini banyak orang yang merayakannya. Mulai dari dewasa hingga anak-anak. Perayaan yang identik dengan labu yang disebut dengan Jack O'Lantern serta pesta kostum horor ini juga menjadi momentum untuk setiap pelaku usaha, menarik tamu maupun pengunjung. Tak ingin ketinggalan momen, Luminor Hotel yang berada di Kelurahan Tegal Besar, Kejamatan Kaliwata Jomber, juga menggelar perayaan Halloween bertajukis Halloween Party Sabtu Siat. Perayaan yang baru pertama kali di Kelurahan ini mampu menarik minat sedikitnya 50 peserta anak-anak yang masih berusia 6 hingga 12 tahun. Menyeramkan dan juga mengemaskan anak-anak peserta Halloween Party ini mengenakan berbagai kostum menyeramkan, seperti penyihir, vampir, falak, harry potter, joker, hingga melviset. Anak-anak tampak asik mengikuti berbagai kegiatan, seperti hias balon, face painting, fashion show, plasmo, dan juga pinata. Kegiatan hari ini kami bertemakan Kids Halloween, mbak. Jadi kita mengundang untuk acara Halloween sendiri, tapi yang datang tamunya pesertanya adalah anak-anak adik-adik. Di mana usianya antara 6 sampai dengan 12 tahun. Ini tadi kurang lebih ya 50-an lah ya, 50 sampai 55 peserta. Di mana pesertanya tadi, wah seru sekali ya antara adik-adik yang bergabung tadi saling menunjukkan kreatifitasnya begitu. Di akhir acara, penyelenggara memberikan hadiah kepada 3 peserta best kostum yang dipilih berdasarkan kostum yang sesuai dengan tema dan dilanjutkan dengan berfoto bersama.